Pemimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, yang mengugat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Panji mengugat Majelis Ulama Indonesia sebesar 1 triliun rupiah hingga melaporkan Anwar Abbas ke pihak kepolisian. Dan atas laporan tersebut, Anwar Abbas memberikan responnya. Menanggapi hal itu, gugatan dari Panji Anwar Abbas belum mau berkomentar banyak. Ia mengaku hanya menunggu sikap pemerintah dan pihak kepolisian. Gugatan Panji telah terdaftar di nomor perkara 415. Gugatan tersebut didaftarkan pada Kamis 6 Juli 2023 dengan klasifikasi perkaranya adalah perbuatan melawan hukum. Sementara itu, sidang perdana akan diagendakan pada Rabu 26 Juli mendatang. Informasi terkait gugatan Panji Gumilang disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Aco. Zulkifli mengatakan, gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Meski sudah ada penayangan nomor perkara, namun belum terlihat isi petitum di situs SIPPPN Jakarta Pusat tersebut. Ia juga mengatakan selain Anwar Abas, Panji Gumilang juga mengugat institusi yakni Organisasi Masyarakat MUI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!